Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan masih dengan tema pertentangan besar dengan judul hari ini kepada siapa kita menyembah. Dalam mempelajari peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia isu penyembahan sangat penting. Apakah kita menyembah sang pencipta atau menyembah binatang dan patungnya? Mari kita lihat yang pertama menyembah Allah. Malaikat pertama dalam Wahyu 14 mendesak pria wanita untuk sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7 penciptaan adalah dasar dari penyembahan yang benar. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Satan membenci sang pencipta dan telah berusaha melalui kekuatan duniawi untuk mengubah hari sabat. Peringatan yang mana hari sabat itu adalah peringatan penciptaan. Mereka yang menyembah sang pencipta digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Kemudian yang kedua menyembah Satan. Malaikat ketiga mengungkapkan konsekuensi mengerikan dari menyembah binatang itu. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Wahyu 14 ayat 10 Konflik yang akan datang atas hukum Allah berfokus pada otoritas. Jika Satan dapat menghapus ibadah sabat. Ia akan menyatakan bahwa otoritasnya lebih besar daripada otoritas Allah. Untuk mencapai hal ini, Satan akan berusaha meyakinkan dan memaksa seluruh dunia untuk menerima sabat palsu. Sebagai contoh, krisis COVID-19 sudah sangat cukup menunjukkan kepada kita bahwa dalam semalam pun dunia kita bisa menjadi tempat yang berbeda. Namun mereka yang setia kepada Kristus tidak akan mengikuti binatang itu dan menyembah patungnya. Walaupun harus menghadapi hukuman ekonomi dan ancaman kematian. Dimanakah kita akan berdiri? Apakah kita akan menyembah sang pencipta atau menyembah binatang dan patungnya? Berdirilah di pihak Allah untuk hidup kekal menjadi milik saudara. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya.